Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak bapak semuanya Tetap semangat walaupun belajar dari rumah Ingat ya Di kali ini Tak lupa dan tidak bosannya Pak Teddy selalu mengingatkan Untuk kalian tetap jaga protokol kesehatan Tetap semangat walaupun belajar dari rumah Ingat ya Selalu gunakan masker ketika Kamu keluar dari rumah Dan tetap jaga kesehatan Jangan lupa mencuci tangan ya Kali ini kita akan lanjutkan Pembelajaran kita pada pagi hari ini Kita lanjutkan ke Tema 6 Tema 2 Pembelajaran ke 4 Sebelum pembelajaran kita lanjutkan Nanti balas pesan Pak Teddy Di voice note group kita ya Bagaimana kabar kalian semuanya Apakah tetap sehat Kami di sekolah Selalu merindukan kalian Dan jangan lupa berdoa Sebelum kita mulai belajar ya Tetap jaga kesehatan Dan doakan semoga wabah COVID-19 lekas berlalu Nah Sebelum pembelajaran mulai Kamu boleh buka dan siapkan buku Tematikmu Pada halaman 70 Jadi kita juga bisa belajar Dan membaca bersama-sama Nah Apakah sudah disiapkan Kita lanjutkan ya Nah pada gambar kali ini Nampak tuh Beni sedang memberi makan ayam ya Nah kita baca ya Bersama-sama Nah Ayah memelihara burung merpati Beni Memelihara Ayam Setiap sore Ayah dan Beni Memberi makan hewan-hewan peliharaannya Burung dan ayam memiliki sayap Burung dapat terbang tinggi Sedangkan ayam Tidak dapat terbang tinggi Ya Pasti anak-anak bapak Pernah melihat burung kan Nah Burung memiliki sayap Yang digunakan untuk terbang Sedangkan ayam Ayam juga mempunyai sayap Ayam juga bisa terbang Tetapi dia Terbangnya tidak terlalu tinggi ya Nah Kita lanjutkan Kita mengamati Perhatikan gerakan sayap burung Saat terbang Bagaimana gerakan sayapnya Burung melebarkan sayapnya Untuk terbang ya Seperti mengepakkan tangannya Seperti ini Nah Perhatikan gerakan ayam Saat mengejar Beni Nah Ayo Siapa yang pernah dikejar ayam Seperti ini Ya Ini ayamnya nih Kayaknya ayamnya lagi marah nih Kepada si Beni Karena Mungkin Beni mengganggu ayam Oh iya Nah anak-anak bapak Juga jaga sikapnya ya Kita harus Tetap menyayangi Hewan-hewan peliharaan Yang ada di sekitar kita Kita tidak boleh Melakukan Penganiayan terhadap mereka Ya Mengganggu mereka Nah Apakah ayam memiliki sayap yang panjang Iya Apakah saat Ayam mengepak Saat berlari Iya Nah Sekarang kita perhatikan Gerakan Beni memberi makan ayam Dia mengambil makanan dari dalam kota Lalu menebarkan Di antara ayam Di antara ayam Seperti ini gerakannya ya Nah Sekarang Nih ada nih contohnya Tirukan gerakan burung Saat terbang Bayangkan Kedua tanganmu adalah sayap burung Hitunglah hingga 8 kali Setelah 8 kali kepakan Buat gerakan mengepak Lalu Sambil membentuk lingkaran Seperti ini ya Mengepak Pandemi covid-19 Terpaksa kamu harus melakukan Kegiatan seperti ini Di rumah Dan buat videonya Dari ke Whatsapp Oke Bayangkan kedua tanganmu adalah Sayap ayam Lipat Siku tanganmu Hingga membentuk seperti Sayap yang pendek Seperti ini ya Hitung 8 kali kepakan Setelah 8 kali kepakan Buat gerakan mengepak Oke Ini gerakan ayam Dan gerakan burung ini Kamu videokan Dan kirim ke Pak Teddy dan Bu Yani ya Kelas 2A dan 2B Nah Bayangkan dirimu adalah Beni yang memberi makan ayam Oke kita lanjutkan Nah Sekarang ini ada tugas perkelompok Sebenarnya Kegiatan ini harus kita laksanakan Di sekolah ya Tetapi karena masih covid-19 Kegiatan seperti ini Kita tidak bisa lakukan Bersama-sama teman Karena kita tidak boleh berkorumun ya Karena Di kota Tanjung Pinang Wabah covid-19 Masih Terus melanda Semoga keadaan seperti ini Lekas berlalu Nah Kita baca teks nih Tulisan tegak bersambung ini ya Ayah Mulai membuat kandang ayam Pada bulan Januari Pada bulan Februari Kandang ayam selesai dibuat Ayah membeli 2 ayam Pada bulan Maret Pada bulan April Ayam itu bertelur Pada bulan Mei 6 telur ayam pun menetas Ayah membeli 2 ayam lagi Pada bulan Juni Berapakah ayam yang dimiliki ayah Nah Coba kita ulang lagi ya Ayo Siapa yang tahu Nah Kita baca bersama-sama lagi ya Ayah membuat kandang ayam Pada bulan Januari Pada bulan Februari Kandang ayam selesai dibuat Ayah membeli 2 ayam Pada bulan Maret Berarti sekarang ayah punya Pada bulan Maret Ayah punya 2 ayam ya Pada bulan April Ayam itu bertelur Nah Pada bulan Mei 6 telur ayam menetas Berarti 2 Ditambah 6 Berarti jumlah ayam ayah Sekarang ada berapa nak Ya Pintar Ada 8 ya Ayah membeli 2 ayam lagi Pada bulan Juni Berarti Tadi 8 ayam ayah Ditambah 2 lagi Berarti sama dengan 10 Oke Pintar Maretnya diakinan anak-anak bapak Pasti mengetahui itu semua Ya Nah Sekarang di dalam teks ini Terdapat huruf kapital Ya Huruf kapitalnya Terdapat pada awal kalimat Dan juga Januari Januari ini nama apa sih Februari ini Nah Lalu ada April Maret Juni Mei Juni Nah ini nama apa sih Ini adalah nama-nama bulan Dalam Satu tahun Oke Sekarang kita lanjutkan ya Ada 12 bulan Dalam satu tahun Ayo Ada berapa nama bulan Yang disebutkan pada bacaan Pada bacaan itu ada Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Nah berarti ada 6 ya Nah Ada berapa nama bulan Yang tak disebutkan Pastinya anda semuanya Sudah hafal ya Nah berikut ini Ada nama-nama Bulan Ada 12 bulan Tetapi masih beracak-acakan ya Nah Pastinya kamu tahu Mengurutkannya Biasa kita lihat Di kalender Di rumah ya Ada tuh Dari Januari Diawali dengan Januari Sampai dengan Desember Berarti tugasmu yang kedua Adalah Mengurutkan nama-nama Bulan Oke Nah berarti dari Januari Sampai ke Desember Tugasmu yang kedua ya Tadi tugas yang pertama Apa nak Buat video ya Lalu dikirimkan ke Pak Teddy Oke Lalu Kita lanjutkan Nah Bulan November Adalah bulan ulang tahun Edo Nah Kamu pasti ingat Hari ulang tahunmu sendiri ya Nanti boleh disampaikan Di pesan Voice Note Dibawa Di grup kita Bu Pak Teddy Pak Teddy Aisyah lahir Di bulan Februari Contohnya Contohnya Pak Teddy lahir Di bulan Juli Nanti di Kelas 2B Juga dikasih tahu Syahram Layirnya di bulan Maret Misalkan Dikirim ya Di pesan Voice Note Nah Oke Nah Sekarang Untuk membuat kue yang enak Bahan kue Ditimbang terlebih dahulu Ibu menggunakan Alat timbangan Seperti gambar berikut Nah Ibu membutuhkan 250 gram telur Ibu Menggunakan Timbangan dapur Seperti ini ya Timbangan kue Pasti ya Ananda Yang orang tuanya Sering buat kue di rumah Pasti punya timbangan ini Ya Nah Berapakah angka Yang ditunjukkan oleh Jarum timbangan Nah ini ada Ada 1000 gram 2000 3000 4000 5000 6000 Dan sekian Banyak sekali disitu ya Nah Oke Sekarang perhatikan Selain telur Ibu membutuhkan Bahan lainnya Perhatikan resep Berikut ini Tepung terigu 300 gram Gula 200 gram Montega 150 gram Dan coklat 100 gram Oke Ini bahan-bahan Untuk membuat kue ya Perhatikan gambar bahan Timbangan berikut Nah Lingkari Bahan kue Yang sesuai dengan Ukuran berat Yang dibutuhkan Nah Kita tengok disini Nah Kita lingkari Bersama-sama ya Nah Kamu bisa lihat Di buku Tematikmu Dan kamu bisa Tentukan juga Oke Mana Tepung terigu Yang 300 Menunjukkan 300 gram Oke Ini Oke Pasti anak-anak Bapak juga tahu Gula 200 gram Oke Gula Mana yang 200 gram Ini Oke Lalu Berikutnya Ada Montega 150 gram Montega Mana ya Yang 150 gram Oke Ini dia Mantap Lalu coklatnya Tadi berapa ya 100 gram Mana yang 100 gram Ayo Nah Anak-anak Bapak bisa Mengetahuinya Bisa melihat Disana Dan juga Bisa langsung Mengetahuinya Ya Di buku Latian Tematik Nah Sekian Pembelajaran hari ini Bagaimana menurutmu Pembelajaran hari ini Pertama Kita harus menyayangi Hewan peliharaan ya Yang kedua Kita Juga Merawat Yang ketiga Lalu Kita mempelajari Nama-nama hari Dan Yang keempat Eh Nama-nama bulan ya Lalu yang keempat Kita Mengetahui Banyak ukuran Menggunakan Timbangan Nah Untuk tugasmu Yang ketiga adalah Tuliskan Nama bulan Dengan benar Anggota keluarga Contohnya Satu Satu Ayah Ayah Bulan ulang tahun Ayahnya ditanya ya Sama ayah Atau papa yang di rumah Lahir atau ulang tahunnya Di bulan apa Contohnya Bulan Januari Kalian isi Seperti ini ya Di buku latihan Berarti ada tugas Tugasmu Yang harus kamu kerjakan Oke Pak Tedy ulang lagi Yang pertama Tugasmu adalah Menentukan Membuat video Tentang gerakan Burung dan Ayam Yang kedua Menentukan Nama-nama bulan Dalam satu tahun Ada 12 bulannya Dimulai dari Bulan Januari Sampai dengan Desember Dengan urutannya Jangan sampai Acak-acakan Yang ketiga Menentukan Nama anggota keluarga Serta bulan Ulang tahunnya Ya Ayah Ibu Kakak Adik Dan semua yang ada Di rumah Oke Tetap semangat Walaupun belajar rumah Ingat Selalu gunakan Masker Dan Jangan lupa Mencuci tangan ya Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih